Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 2024 Pekan ke-32 beserta kelas main top score dan top asis sementara Liga 1 2024 Oke, langsung aja kita bahas, bos Berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2024 Dari sepertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2024 sebelumnya, PSS Leman berhasil menang dengan skor akhir 4-1 atas Arema FC Pertandingan antara Persita Tanggrang vs Persib Bandung harus puas bermain imbang dengan skor akhir 3 sama Pertandingan antara Persikabo vs Bali United berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persikabo Pertandingan antara Persibaya Surabaya vs Dewa United berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Dewa United Pertandingan antara Bayangkara FC vs Persikadiri berakhir dengan skor 7-0 untuk kemenangan Bayangkara FC Pertandingan antara PSM Makassar vs Persikadiri berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan PSM Makassar Pertandingan antara Borneo FC vs Madura United berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan Madura United Pertandingan antara Ranusantara FC vs Baritoputra harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Pertandingan antara Persikadiri berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persikadiri berakhir dengan skor 0-1 berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persikadiri berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persikadir Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Pekan ke-32 BRI-RI ke-1 Indonesia 2023-2024 Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Akan ada pertandingan antara Persik Kediri versus Persita Tanggrang Yang akan digelar di Stadion Brawijaya pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Viotkom Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persik Bandung versus Persibaya Surabaya Yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan Viotkom Lalu akan ada pertandingan antara PSS Lehman versus Dewa United Yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Viotkom Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Bali United versus Bayangkara FC Yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan Viotkom Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Akan ada pertandingan antara Madura United versus PSM Makassar Yang akan digelar di Stadion Glora Bangkalan pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan Viotkom Selanjutnya akan ada pertandingan antara Borneo FC versus Aremo FC Yang akan digelar di Stadion Batakan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Viotkom Dan akan ada pertandingan antara Barito Putra versus Persija Jakarta Yang akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Viotkom Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2024 Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2024 Selanjutnya pada jam 19.00 pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Viotkom Berikut daftar kelas men sementara BRI Riga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 70 poin Di pingkat kedua ada Persib Bandung dengan torehan 56 poin Di pingkat ketiga ada Bali United dengan torehan 52 poin Di pingkat keempat ada Madura United dengan torehan 50 poin Di pingkat kelima ada PSY Semarang dengan torehan 47 poin Selanjutnya ada Dewa United dengan torehan 47 poin Persi Kediri dengan torehan 46 poin Persi Solo dengan torehan 44 poin Dan ada Barito Putra dengan torehan 42 poin Di kelas men berikutnya ada Persija Jakarta dengan torehan 41 poin PSM Makassar dengan torehan 41 poin Persebaya Surabaya dengan torehan 39 poin PSS Leman dengan torehan 35 poin Ranusantara FC dengan torehan 35 poin Dan ada Persita Tanggrang dengan torehan 32 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas men ada Arema FC dengan torehan 31 poin Bayangkara FC dengan torehan 23 poin Dan ada Persi Kabo dengan torehan 20 poin Menurut kalian, siapa yang layak menjadi juara di BRI Liga 1 Indonesia 2024 kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut daftar top score sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 22 poin Dan di pingkat kedua ada Flavio Silva dari Persi Kediri dengan torehan 19 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Stefano Lili Pali dari Borneo FC dengan torehan 17 asis Dan di pingkat kedua ada Francisco Rivera dari Madura United dengan torehan 13 asis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!